Intro Setelah ex-ketua KPK Agus Raharjo, kini mantan Menteri SDM Sudirman Said yang juga mengaku pernah dimarahi Presiden Jokowi gara-gara Setia Novanto. Bedanya kata Sudirman Said, perkara yang membuat Presiden Jokowi marah ialah soal kasus papaminta saham yang menyeret nama Setia Novanto. Sebelumnya nama ex-ketua KPK Agus Raharjo disorot karena pernyataannya soal penyidikan kasus IKTP. Di acara Rossi Kompas TV yang tayang Kamis 30 November, Agus Raharjo mengaku pernah diperintah Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus penyelidikan korupsi IKTP. Bahkan kata Agus Raharjo, saat itu Jokowi marah besar kepadanya karena menetapkan mantan ketua DPR RI Setia Novanto sebagai tersangka. Pernyataan Agus dibantau oleh pihak istana. Koordinator staf khusus Presiden Ali Dwi Payana menampik pertemuan yang disebutkan oleh Agus Raharjo. Namun, ex-menteri SDM di periode pertama Jokowi, Sudirman Said, meyakini pernyataan Agus Raharjo merupakan hal yang benar. Kutip dari Tribun News.com, Minggu 3 Desember, dia yang kini menjadi co-kapten Timnas Amin itu juga mengaku pernah dimarahi Jokowi gara-gara Setia Novanto. Sudirman Said juga mengaku pernah dipanggil ke istana lantaran melaporkan Setia Novanto ke Mahkamah Kerumatan Dewan atau MKD DPR. Laporan itu terkait polemik kasus papa minta saham yang turut menyeret nama Setia Novanto. Saat itu kata Sudirman Said, Jokowi memarahinya lantaran melaporkan Setia Novanto ke MKD terkait dengan kasus papa minta saham. Bahkan Jokowi menuduh Sudirman Said dikendalikan seseorang untuk melaporkan Setia Novanto ke MKD. Saat itu Sudirman Said membuka rekaman pembicaraan Set Novanto dengan pengusaha Riza Khalid dan Direktur Freeport Maruf Samsudin dalam sidang laporannya di MKD DPR. Pada rekaman itu, Set Novanto turut menyebut nama Luhut Bin Sarpanjaitan atau Kepala Staff Presiden sebanyak 66 kali. Saat itu, Luhut membantah terlibat dan sempat dipanggil oleh majelis MKD. Kasus itu terjadi sebelum nama Set Novanto ditetapkan menjadi tersangka korupsi IKTP. Dua pekan setelah laporan Sudirman atau tepatnya 16 November tahun 2015, Set Novanto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai ketua DPR. Kemudian Set Novanto pun menjadi tersangka dalam kasus korupsi IKTP. Terima kasih telah menonton!